assalamualaikum guys kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana caranya membuat asap bergerak dengan kinemaster seperti dalam video ini oke nggak pakai lama kita langsung saja mulai pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah gambarnya kita bisa download di Google nah itu guys macam-macam banyak sekali nah kayak gitu saya sudah download dan saya sudah warnai di pixelate kayak gini ini sudah saya ganti warnanya di pixelate langsung saja kita buka kinemasternya seperti seperti biasanya kita buat project baru dulu kita kasih background warna bebas ya terserah kamu kalau bisa warna yang kontras dengan asapnya kita panjangin durasinya sesuai dengan keinginan kalian lalu kita masukkan gambar asap tadi nah panjangnya jangan panjang-panjang segitu aja saya pakai delapan koma berapa itu pakai gambar kunci yang ada di sebelah kiri itu entah apa namanya saya nggak tahu pokoknya tekan ajalah itu untuk menggerakkan dan memperbesar nanti itu nanti asapnya bisa bergerak membesar nah nah kayak gitu dan jangan lupa kita kasih efek keluar masuknya dengan memudar guys dengan memudar kurangnya saya pakai 4,0 mentok tuh setelah itu kita copy kita copy sebanyak-banyaknya atau sepanjang durasi yang kita buat seperti layar di atas itu ukurannya layar di atas itu pokoknya terserah kalian lah kalau mau panjang sekali berapa menit pun nggak apa terserah kalian oke mungkin cukup segini aja kita coba dulu nah bergerak membesar kayak gitu tadi terus gitu nah kalau sudah kita tambahkan efek guys kita tambahkan efek yang bisa bergelombang efeknya ripple ya oh ya ripple itu kita tarik sesuai durasi-durasi asap tadi kita panjangin dulu itunya biar goyangnya makin kenceng nah jadinya kayak gitu guys mudah kan kalau sudah kita simpan dulu untuk kita jadikan kita jadikan mentahan guys nanti supaya kita kalau mau ngedit son apa ngedit apa angkung kita tinggal membangin aja dan memakai chroma key kunci chroma istilahnya kita buat ini sebagai grand screen lah sudah selesai dan kita coba lihat di gallery nah jadinya kayak gini guys ini sudah berupa video ini di gallery ini sudah berupa grand screen sekarang kita buka game master lagi ya kita nyoba naruh di sound nah misalkan kita mau ngedit sound kita nyoba naruhnya disana asap yang tadi mentahannya yang tadi nah kita atur seperti biasanya para editor sound system ini pasti lebih paham ini nah kita ambil asapnya tadi yang sudah berupa video itu kita letakkan terserah kalian mau letakkan di bagaimana ini hanya sebagai contoh kita hilangin backgroundnya warna hitam pakai chroma key itu nah tinggal asapnya kalian bisa atur kerennya bagaimana itu bagusnya bagaimana kalian bisa atur dan letakkan sesuai dengan keinginan kalian ini hanya sebagai contoh guys saya letakkan disini saja nah ukuran nah sini aja guys kalau misalkan kita mau dua mau tiga kita tinggal copy saja saya coba satu lagi saya copy saya letakkan sebelah kanan sini nah kira-kira nanti jadinya kayak gini oke kita simpan dulu kita coba lihat di gallery nah hasilnya kayak gitu loh guys ini sudah jadi oke guys mungkin hanya seperti ini yang bisa saya contohkan untuk hasil yang lebih bagus kalian bisa kembangkan sendiri dan bagi yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih juga yang belum tolong bantu saya terus ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati